Kuasa hukum Ferry Irawan Jeffrey Simatupang menyayangkan video klien yang menangis tersebar luas di media sosial. Video itu pertama kali diputar oleh putra sulung Fena Melinda, Feral Bramasta, saat menjadi tamu di podcast Denny Sumargo. Jeffrey mengerti bahwa bukan putra Fena yang menyebar luaskan di banyak sosial media hingga viral. Namun hal ini tidak akan terjadi jika saja saat itu video tidak sempat diputar. Terlebih tersebarnya video tersebut ikut berdampak kepada keluarga Ferry Irawan. Klien dan keluarganya mendapat banyak ujaran tak pantas karena Ferry dinilai tidak tulus dalam video yang berisi permintaan maaf itu. Padahal menurut Jeffrey video tersebut merupakan video yang baik. Tidak hanya itu saja, Jeffrey juga menyebut kini semakin banyak aib kliennya yang terus menerus dibuka. Sementara itu setelah berdiskusi dengan Ferry, ternyata diketahui kliennya menyimpan sebuah kasus besar yang diduga berkaitan dengan keluarga Fena Melinda. Aktor 45 tahun itu disebut menyimpan sebuah rahasia terkait adanya kasus di Bogor. Saat itu Ferry menjadi sosok pembela paling depan untuk seseorang dari keluarga Fena yang tengah terjerat kasus. Meski begitu, ia masih enggan menyebut kasus apa yang tengah terjadi. Jeffrey pun meminta agar pihak Fena Melinda dan yang lainnya tidak lagi memperkeruh suasana. Jika itu masih dilakukan, pihaknya menyebut bisa jadi akan ada kasus besar yang akan Jeffrey ungkap. Namun pengacara itu memastikan kini masih akan menerima apa yang terjadi dengan Ferry karena pihaknya mengupayakan perdamaian. Karena ancaman pengacara Ferry Irawan ini, kasus yang sempat menimpa putra kedua Fena atau Lanoval kembali mencuat. Pasalnya, dari penelursuran jejak digital, satu-satunya kasus yang menimpak keluarga Fena Melinda di Bogor adalah kasus Atala Naufal. Pada Februari 2022 lalu, Naufal sempat menyambangi Polresta Bogor didampingi oleh Ferry. Mantan kekasih Aisyah Akila itu dikabarkan datang dengan maksud menjadi saksi atas kasus yang pernah menyandung Shannon Wong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!